Kalau ada berita-berita hok, tahu berita hok? Berita dusta, berita bohong Tolong jangan dilawan dengan berita hok juga, saudara Jangan, umat islam jangan suka sebarin berita hok, saudara Haram, gak boleh Kita menyebarkan berita dusta, berita bohong, berita hok, gak boleh Maka itu kalau anda marah, anda kesel, anda kecewa Ada berita hok menjelekan ulama, menjelekan gerakan islam Saudara, lawan dengan berita yang hok, saudara Hok, lawan dengan yang hok, berita hok, lawan dengan berita hok, lawan Bohong dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim Wabarik ala siyidina muhammadin Wa ala 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 alika alayab وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أحباء الكرام أوسيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراته المستقيم ويجعلنا من المتقيم ويدخلنا جنته جنت النعيم بحقه سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين أحباء الكرام sebelum kita bersama-sama membaca doa penutup dari pembacaan sejarah Nabi kita Muhammad صلى الله عليه وسلم yang tadi sudah dibacakan oleh para habaib para kiai, para ulama kita maka pada kesempatan ini saya akan terlebih dahulu menyampaikan kalimat penutup yang ingin saya sampaikan di bagian pertama adalah apresiasi kita wajib bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada hari ini dengan izinnya kita bisa kumpul di tempat ini dalam acara yang penuh rahmat dan barakah Alhamdulillah nah tentunya anugerah yang Allah berikan kepada kita pada kesempatan hari Jumat yang penuh keberkahan ini tidak juga terlepas dari izin Allah dari gerakan yang didorong oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensakseskan acara ini jadi panitia penyelenggara ini datang dari berbagai macam unsur ada datang dari ormas ada datang dari komunitas sudara sehingga mereka membentuk panitia bersama Rioni 212 di tahun 2022 ini dan mereka bukan kerja tanpa tantangan ada tekanan dari kanan dan kiri ada ancaman dari kanan dan kiri ada fitnah dari kanan dan kiri tapi Alhamdulillah saya melihat panitia bersama ini yang didominasi oleh anak-anak muda mampu bersikap sabar dan tegar serta tabah dan gagah menghadapi semua ancaman, tantangan, halangan, hadangan sampai kepada fitnah dan tuduhan akhirnya mereka dengan izin dan pertolongan Allah berhasil dengan sukses menggelar acara Rioni 212 ini takbir takbir salu ala nabi maka itu kita berikan apresiasi penghargaan yang tinggi dan kita sampaikan terima kasih yang mendalam kepada segenap panitia penyelenggara Rioni 212 tahun 2022 ini yang berhasil dengan pertolongan Allah yaitu melalui segala halangan dan tantangan yang ada Alhamdulillah nah kemudian tidak lupa juga apresiasi ini kita sampaikan yaitu kepada segenap pengurus yayasan berikut DKM dari Masjid Jame Atin yang ada di sekitar TMII ini saudara karena panitia telah berusaha bagaimana supaya Rioni 212 ini saya dapat kabar dari panitia diusahakan untuk digelar di Monas sebagaimana tahun 2016 tapi tidak berhasil mau dipindahkan ke Masjid Istiqlal juga tidak berhasil jadi banyak halangannya dan Alhamdulillah akhirnya mendapatkan tempat ini sekali lagi ini merupakan pertolongan Allah sehingga walaupun kita tidak bisa menggelar di Monas ataupun di Istiqlal tapi tidak kalah berkah kita bisa menggelar di tempat ini Alhamdulillah maka itu kita berikan apresiasi juga yang tinggi dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh pengurus yayasan maupun DKM dari Masjid Jame Atin yang telah sudi dan rela yaitu memberikan kesempatan kepada panitia bersama Rioni 212 untuk menggelar acara di tempat ini mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda mudah-mudahan Masjid ini semakin dimakmurkan oleh Allah diberkahi dengan nur dan hidayah amin ya rabbal alamin ya termasuk tentunya semoga pendiri daripada Masjid ini yaitu Almarhum Haji Muhammad Soeharto dan istri Almarhumah Ibutin Soeharto saudara yang telah berjasa membangun Masjid ini begitu juga semua orang-orang yang pernah membantu pembangunan daripada Masjid ini dan pengelolaannya mudah-mudahan dirimpahkan rahmat barakah madfirah Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin nah kemudian tidak boleh juga kita luputkan saudara acara ini legal konstitusional jadi acara ini bukan acara liar tanpa izin bukan jadi izin resmi daripada DKM Masjid Atin saudara nah kemudian pemberitahuan kepada kepolisian juga berjalan dengan baik maka itu kita berikan apresiasi kepada kepolisian setempat sampai ke Mabespori saudara yang mana setelah panitia bersama Rioni 212 menyurati mereka dalam bentuk pemberitahuan sekaligus memohon bantuan untuk keamanan untuk kelancaran arus lalu lintasnya ketertibannya ternyata semua direspon dengan baik bahkan semalam sebelum acara ini dimulai tim gegana sudah masuk ke tempat ini saudara setiap losok masjid ini setiap ruang termasuk mimbar ini ya semua diperiksa dengan alat-alat detektor jangan sampai ada orang jahat meletakkan bom saudara karena pengalaman di Rioni tahun berapa waktu itu 2018 di Monas itu ada bom paralon yang diletakkan dekat genset acara Rioni kemudian ada bom paralon yang diletakkan di bawah mobil daripada imam FVI DKI Jakarta Habib Mohsen bin Zed Al-Atas tapi tidak sempat meledak kalau yang di genset sempat meledak jadi karena ada riwayat pengalaman ada orang-orang jahat yang ingin mengganggu acara umat Islam dengan memasangkan bom saudara maka semalam tempat ini sudah disisir bersih oleh tim gegana kita berikan apresiasi dan kita berterima kasih takbir tidak sampai disitu mereka juga mengerahkan petugas-petugas yang di depan supaya tidak terjadi kemacatan kredit supaya Ustadz-Ustadz Kiai Ulama kalau memasuk kemari lebih mudah sebab kalau tidak diatur jalan bisa tertutup semua karena yang hadir saudara ini di dalam sini saja ada puluhan ribu belum yang ada di luar sana saudara nah karena itu sekali lagi dengan tulus saudara kita perlu menyampaikan apresiasi terima kasih saudara kepada kepolisian setempat sampai di Mabes Polri yang telah ikut membantu kelancaran acara ini sekali lagi berarti acara ini legal konstitusional bukan acara liar tanpa izin betul takbir selalu ala nabi berikutnya apresiasi yang paling istimewa apresiasi yang paling tinggi terima kasih yang paling banyak kita sampaikan kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat yang telah menyempatkan diri ikut hadir dalam reuni 212 ini saudara takbir takbir saya mau tanya semua senang tidak hadir disini bahagia tidak hadir disini ada yang paksa hadir disini ada yang bayarin hadir disini yakin bayar sendiri sendiri yakin semua suka rela kemudian ada yang dibohongin disini disini panitia menulis ada munajat akbar semalam dibaca gak munajatnya kata panitia ada istighfar semalam ada gak istighfarnya kata panitia ada tahajud dan sholat subuh ternyata tadi kita laksanakan tahajud tidak betul berarti panitianya jujur tidak jujur tidak ada disini yang merasa dibohongi alhamdul beginilah cara orang islam kalau mengadakan acara sudara jadi rapihkan semua rapihkan perizinannya rapihkan sudara ketertiban nyerapihkan kebersihan nyerapihkan alhamdulillah nama gitu sekali lagi saya tanya sudara perlu kita apresiasi panitia perlu kita apresiasi pengurus DKI masjid perlu kita apresiasi kepolisian setempat perlu kita apresiasi semua umat yang hadir takbir selalu alam nabi nah baik berikutnya sudara saya ingin berkirita sedikit karena tadi kelihatannya penanggung jawab panitianya sempat marah-marah itu katanya Habib Rizik gak mau hadir dipaksa hadir kemari boleh cerita tapi udah jam 9 lewat nih reuni tahun depan lagi deh utang-utang reuni tahun depan setuju gak setuju tega banget bertahun-tahun gak ketemu saya minta tahun depan aja gak boleh lanjut cerita aja sedikit ini cerita bukan ceramah jadi sudara sudara sebelum acara ini digelar sebelum panitia datang ke rumah saya untuk mengundang sudah viral di beberapa medsos bahwa panitia akan mengundang saya agar bisa hadir di riuni 212 ini sudara nah saya cepat tanggap begitu berita itu berdar walaupun panitia belum datang saya kumpulkan saya punya pengacara nah kebetulan di sini ada pengacara saya Pak Aziz Yanwar ada Habib Ali Al-Atas saya kumpulkan pengacara saya saya tanya mereka ini ada panitia bersama saya belum ketemu mereka tapi katanya mau datang mengundang saya untuk ikut riuni 212 dan saya sendiri belum tahu riuninya itu bentuknya bagaimana tempatnya dimana waktunya kapan cuman sudah tersiar panitia mau datang saya minta pertimbangan hukum kepada para pengacara loh kenapa saya minta pertimbangan hukum masyarakat perlu tahu bahwa status saya ini PB pembebasan bersyarat nah pembebasan bersyarat tentu ada syarat-syarat yang tidak boleh saya langgar sekurang-kurangnya ada tiga syarat ini syarat utama syarat penting kalau saya langgar pembebasan bersyarat saya dibatalkan dan saya harus ditahan lagi selama satu tahun dengerin dulu nih boleh cerita gak ini baru cerita begitu udah huha huha jadi saya ini pembebasan bersyarat sampai kapan sampai 10 Juni 2024 nah udah cukup sampai disini akhir berbeda lupa huha huha gua dipangkep lagi habib bahar gimana jamaahnya nih udah dengerinnya yang tenang jadi gua gak dipangkep lagi kalau huhu nanti tuduhannya apa habib rizik bikin kerusuhan buktinya rekaman huhu jangan pakai huhu takbir nah jadi saya undanglah tim pengacara karena pengacara yang ngerti aturan-aturan dan hukumnya saudara saya tanya Pak Aziz Habib Ali dengan kawan-kawan yang lain bagaimana nih kalau betul-betul saya diundang kalau betul-betul nanti ada panitia ngundang saya diundang bagaimana apa kita tolak apa kita boleh terima saya minta pertimbangan hukum maka pengacara saya mengatakan Habib secara hukum tidak ada masalah karena syarat pembebasan bersyarat itu Habib sudah kerjakan dan sedang dikerjakan semua ada tiga yang paling penting satu wajib lapor setiap bulan saya lapor setiap bulan saudara saya datang kekejaksaan saya datang kebapas saudara sebagai warga yang baik kita penuhi gak pernah saya langgar yang kedua kalau keluar kota harus izin secara tertulis kalau tidak ada surat izin dari bapas yang ada di bawah kemen kumham saya tidak boleh keluar kota sama sekali ini saya ikuti kalau saya mau keluar kota saya ajukan permohonan saudara kalau diizinkan saya keluar kota kalau tidak diizinkan gak boleh saya keluar kota tapi sampai saat ini baru kesentul saja yang saya diizinkan untuk menengok istri yang sakit sebulan sekali karena saya punya istri sakit harus dirawat serius tempat tinggalnya disentul sedangkan saya di petamburan saya sudah minta izin seminggu sekali bisa temani istri tapi izinnya baru dapat sebulan sekali boleh tengok istri ada hu lagi huru haru kira-kira jelas gak itu syarat kedua jadi syarat pertama tadi apa bagi pelapor segalanin syarat kedua kalau keluar kota harus izin saya jalan gak ada masalah nah syarat ketiga ini yang kita mesti waspada tidak boleh melakukan pelanggaran hukum nah kenapa saya katakan mesti kita waspada kadang-kadang menurut kita gak langgar hukum tapi menurut lawan kita langgar hukum buktinya saya cuman bilang baik-baik saja di ancam 10 tahun penjara dituntut 6 tahun difonis 4 tahun begitu saya masuk ke kasasi akhirnya turun jadi 2 tahun gara-gara apa gara-gara saya mengatakan saya dalam keadaan baik-baik saja artinya bagi kita tuh bukan pelanggaran tapi bagi orang yang tidak suka dengan kita itu akan dijadikan permasalahan kira-kira jelas gak jelas gak makanya saya konsultasi dengan para pengacara ini kalau saya datang di riuni ini pelanggaran hukum apa bukan ini yang jadi persoalan kalau pelanggaran hukum besok PB saya dibatalkan dan besok saya dicomot lagi untuk dimasukkan ke penjara selama 1 tahun tapi kalau dianggap bukan pelanggaran hukum gak ada masalah kira-kira jelas gak ini yang kita mesti waspada makanya saya tanya pengacara pengacara bilang Habib secara dijur secara hukum gak ada masalah Habib hadir di riuni gak ada masalah bahkan demo sekalipun gak ada masalah karena demo itu dilindungi undang-undang Habib gak melanggar hukum itu secara dijur tapi secara de facto itu bisa menimbulkan masalah kalau ada orang-orang yang tidak suka mempermasalahkan kira-kira jelas gak nah maka itu pengacara mengatakan begini aja Habib usul dari pengacara Habib tanya dulu itu mereka bikin riuni bentuknya bagaimana kalau bentuknya demo aksi di jalanan sebaiknya Habib jangan ikut pengacara tolak keras jangan ikut walaupun secara hukum boleh secara hukum boleh asal demonstrasinya ada pemberitahuan ke polisi tapi demo itu riskan ada satu yang nimpuk bisa ribut kalau terjadi keributan Habib kenal demonstrasi itu riskan karena ada orasi politik di atas mobil komando begitu ada yang orasi politik dianggap tidak menyenangkan saudara bahkan dianggap provokasi terhadap masyarakat walaupun bukan saya yang bicara tetap saya akan dipermasalahkan makanya pengacara mengatakan jangan ikut kalau demo Habib udah gak usah ikut walaupun disebut demo damai karena riskan bisa terjadi sesuatu bisa jadi bukan jamaahnya yang bikin tapi orang lain yang mancing sudah orang lain timpuk ribut keos maka batal pembebasan bersarat saya kira-kira jelas gak saya tanya yang namanya demo kadang-kadang saudara bisa keos gak bisa ribut gak orasi politiknya keras-keras gak kira-kira yang yang apa namanya yang orasi kadang-kadang ada yang maki-maki gak ayo jujur jujur ada gak sebab jamaah yang hadir kalau orasinya lembek lembek turun turun begitu saudara jujur jujur kalau lagi demo kalau lagi demo mau orasinya yang bagaimana lembek apa keras lembek itu masalahnya saudara kira-kira jelas jadi pengacara saya keberatan tapi kata para pengacara kalau bentuknya seperti yang lalu-lalu dulu kan pernah ada riuni kan kalau bentuknya shalat tahajud shalat subuh zikir nah itu gak ada masalah yang penting nanti tausiahnya betul-betul tausiah keagamaan jangan jadi orasi kayak demonstrasi jadi ini petunjuk arahan dari para pengacara saya terima saudara karena pengacara lebih paham soal urusan-urusan hukum nasional saudara nah akhirnya saya terima begitu kita sudah diskusi berapa hari kemarin panitia datang sebelum acara se-sebelum tiga hari ya tiga hari sebelum acara para panitia datang ke rumah saya bersama tokoh-tokoh 212 yang pernah ikut di tahun 2016 saudara datang rame-rame menyampaikan hajatnya nah kemudian saya jawab dengan jawaban pengacara saya bilang kalau bentuknya demo aksi maaf saya tidak terima bukan bukan persoalan saya takut bukan persoalan saya gak berani persoalannya ini merupakan strategi dakwah strategi perjuangan karena begitu saya ikut sekali saya di penjara lagi satu tahun saya gak bisa kumpul begini sama umat betul betul nah jadi kalau bentuknya demo ya kalian aja yang demo gak usah ngundang-ngundang saya setuju setuju saudara tapi kalau bentuknya ibadah murni ibadah saya pertimbangkan kemudian saya hiusuk saat itu hadir menyampaikan habib ini murni ibadah saya sebagai penanggung jawab saya jamin bahwa ini bentuknya munajat istigosa dikir selawatan kemudian tausiahnya tausiah agama dan seterusnya baik kalau begitu nanti saya turunkan tim pengacara saya cek di lapangan betul gak panitia berizin betul gak bikinnya munajat betul gak jadi saya minta maaf kepada panitia karena saya harus cek lapangan akhirnya pengacara-pengacara turun ke lapangan dan mereka ngecek semua bersih tidak ada masalah alhamdulillah nah makanya saya minta nih minta tolong semua nanti keluar pulang dari sini yang tertib begitu ada keributan di depan saya kena ya kuat walaupun bukan saya yang ribut walaupun bukan saya yang suruh anda ribut walaupun saya sudah berteriak jangan ribut ya kuat nah makanya kalau ada provokator jangan main gebugin aja tangkep baik-baik serahkan ke polisi saudara jadi saya minta nih keluar dari sini semua yang tertib setuju yang aman setuju yang damai pulang ke rumah setuju dan tadi pesan panitia yang bersih jangan sampai ada kotoran saudara disini insya Allah kira-kira setuju tidak siap pulang tertib dan damai siap pulang itu saudara yaitu dengan rasa persaudaraan dan persatuan yang tinggi takbir salu'ala nabi nah baik kemudian mengenai ancaman tadi duduk dulu gak usah dihitung tunggu diri untung pembawa acaranya mantuk gak diizinin jadi tadi yang diceritakan oleh seh Yusuf Marta saudara memang sehari sebelum acara ini digelar ada isu banyak daerah-daerah karena saya ini diundang bukan panitia yang mengundang ini seh Yusuf jadi daerah-daerah itu melalui panitia minta supaya saya dihadirkan nah kemudian ada bahasa-bahasa yang sampai ke panitia pokoknya kalau Habib Rizik gak datang kita mau langsung ke petamburan pokoknya kalau kita datang habis-habis tahajud apa sampai pagi Habib Rizik gak datang pokoknya langsung dari taman pini rame-rame ke tamburan semua ini panitianya gemeter urusannya apa saudara urusannya itu akan mengganggu proses pembebasan bersarat saya betul saya dapat kabar begitu saya pikir ini akal-akalan panitia saya pikir panitia akal-akalan aja biar saya datang saudara jadi saya pertimbangannya masih berat betul saya pertimbangannya masih berat hadir sampai kemarin sore saya masih berat tapi ada kejadian kemarin pagi itu sudah mulai berdatangan yang dari Kalimantan yang dari Riau datangnya ke petamburan satu bis nah mulai bis kedua mulai masih bisa ketiga saya jangan ke petamburan abeb lagi kurang sehat kebetulan saya sakit kemarin ini dua hari sakit meriang demam flu makanya saya pakai ini saya gak mau nanti orang-orang yang dekat saya tertulang saya ini ada pilak saudara berat meriang saya pikir ah udah gak jadilah berangkat kelihatannya ini isarat dari Allah gak boleh datang karena meriang berat akhirnya pas maghrib datang dua bis dari Madura ayo ngaku mana Madura yang dua bis coba angkat tangannya Madura yang dua bis mana ini Madura yang dua bis nih orang di belakang sana kemari saudara begitu datang ngomong sama orang jaga di rumah mau bareng sama Habib ke taman mininya waduh kita kasih tau panitia ini bagaimana urusannya nih saudara benar-benar mereka datang saudara akhirnya dikasih pengertian jangan begitu berangkat-berangkat aja acara ini di taman mini doain aja lah biar Habib sehat nanti malam bisa berangkat saudara Alhamdulillah nah malam itu saya masih minum obat habis isya saya masih tidur saudara nah kemudian jam 12 malam saya bangun saya kontak lagi pengacara saya kontak juga panitia saya bilang bagaimana situasi di sana bagaimana kondisinya bagaimana keamanannya bagaimana yang di luar sana begitu orang-orang saya saya kirim juga kemari mereka ngatakan Habib Alhamdulillah semua kondusif semua bagus semua yang datang juga banyak para ulama para kiai para pimpinan pondok pesantren jadi insyaallah kalau Habib datang gak ada masalah nah maka itu akhirnya saya putuskan saya putuskan datang kemari baru tadi jam 2 pagi jam 2 tadi jam 2 lewat 2.30 baru saya putuskan yaudah bismillah aman nabilah fata wakal na'alallah baru saya berangkat kemari dan akhirnya saya hadir Alhamdulillah nah jadi kita lihat lagi ini besok kalau besok tahu-tahu saya ditahan lagi berarti ini melanggar cuman saya nanti kepala saya bisa botak melanggarnya di mana heran apa tahajudnya yang melanggar apa subuhnya yang melanggar selawatnya melanggar nah ini ini yang jadi persoalan tapi mudah-mudahan gak terjadi amin karena setahu saya para petugas yang ada di Bapas sana selama ini mereka kerja profesional mereka ini selama ini kerja bagus baik mereka tidak sembarangan menerima begitu saja kalau ada isu-isu rumor berita mereka selalu tabayun konfirmasi dulu ya kawan nah jadi selama ini saya tahu Bapas yang menangani saya pembinaannya cukup bagus pengawasannya juga cukup bagus mereka tidak terima begitu saja fitnah yang ada sebab kadang-kadang sudara acara udah bagus pulang udah bagus cuman nanti ada orang-orang yang tidak suka nah itu bikin-bikin masalah entah foto di mana yang ribut dibilang disini yang ribut nah ini banyak berita hoax semacam itu disini gak ada ribut tahu-tahu ada foto mobil dibakar nanti beritanya ada mobil dibakar di depan mesjid atin nah itu itu repot kalau para petugas tadi men terima bahaya sudara nah jadi petugas itu biasanya diklarifikasi dulu tabayun dulu betul apa enggak ini nah kalau enggak betul diabaikan sudara nah maka itu saya minta sekali lagi ini yang terakhir pesan saya kepada semua disini kalau ada berita-berita hoax tahu berita hoax berita dusta berita bohong tolong jangan dilawan dengan berita hoax juga sudara jangan umat islam jangan suka sebarin berita hoax sudara haram gak boleh kita menyebarkan berita dusta berita bohong berita hoax gak boleh maka itu kalau anda marah anda kesel anda kecewa ada berita hoax menjelekan ulama menjelekan gerakan islam sudara lawan dengan berita yang hoax sudara hoax lawan dengan yang hoax berita hoax lawan dengan berita hoax lawan bohong dengan benar sudara lawan itu berita dusta dengan fakta lawan itu berita hoax dengan berita hoax insyaallah perjuangan kita akan berkah dan Allah berikan kita kemenangan tapi kalau berita hoax anda lawan dengan hoax juga apa bedanya kita dengan mereka betul setuju kita teriak-teriak revolusi akhlak revolusi akhlak tapi yang kita sebarin berita bohong gak boleh setuju setuju siap revolusi akhlak siap lawan hoax dengan hak takbir nah itu yang saya mau sampaikan mudah-mudahan kalimat penutup yang saya berikan ini manfaat buat kita semua nah akhirnya saya mohon ini permohonan kepada para ulama umat islam yang hadir disini tolong nanti sepulang dari sini jangan ada yang mampir ke petamburan ini saya minta nih bukan kadang-kadang yang dari luar kota saya paham dari luar kota kan jauh mereka bilang sayang kalau gak mampir sayang kalau gak apa gak silaturrahim bukan soal sayang waktunya tidak tepat setuju begitu lagi pula saya gak pernah tutup pintu buat tamu tamu mau dari mana saja datang silahkan tapi tamu itu jangan datang sepuladis ribuan orang datang saudara jangan tuh bukan tamu nyerebu tuh karena itu yang mau bertamu silahkan hubungin Habib Hanif hubungin Habib Hanif atau hubungi menantu saya yang mana saja bisa Habib Muhammad saudara ketua umum FFI hubungi nah nanti dibuat jadwal oh daerah ini daerah ini daerah ini kita batasi hanya sekian orang saja saudara boleh kita terima untuk bertamu dibatasi supaya tidak membludak saudara supaya tidak mengganggu proses PB saya jujur aja saya mau tanya apa Anda Ridho kalau PB saya dibatalkan ambah Anda Ridho kalau besok saya dijemput untuk dipenjara lagi jujur saya tanya Ridho tidak maaf tidak karena itu saya mau tanya siap bantu saya betul semua kita hidup saudara dengan tertib setuju nah itu yang saya mau sampaikan mudah-mudahan manfaat untuk kita semua selamat menikmati selamat menikmati